Terima kasih. Asisten rumah tangga. Padahal asisten rumah tangganya sendiri belum punya anak. Belum belajar dunia pendidikan. Dan dia hanya bisa melakukan halal yang sifatnya teknis. Suruh tidur, suruh makan, bantuan TV. Padahal kita itu bersama anak kita enggak lama kok. Paling cuma sampai kelas 6 SD. Kelas 6 SD saja. Setelah itu faktanya kalau kita boardingkan anak kita. Bahkan 95 persen pendidikan itu ada di sana. Setelah itu dia kuliah di luar negeri. Agak ketemu lagi. Maka dia enggak dekat dengan orang tuanya. Kalau kita enggak dekat dengan anak kita di usia kecil. Khawatirlah anak kita enggak dekat kepada kita di usia kita tua. Dan pada saat itu kita enggak punya kesempatan untuk menanamkan jariah ilmu kepada anak-anak kita. Terus kenapa kita jadi orang tua kalau cuma sekedar fungsinya melahirkan dan membesarkan secara fisik. Padahal fisik ini akan dimakan raya. Akan dimakan cacing gitu kan. Terima kasih telah menonton.